Pemirsa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Jambi, Bahari Panjaitan, beberapa waktu lalu telah mengungkapkan ada 17 kasus mengenai perusahaan yang bermasalah dalam pembayaran THR karyawan pada Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriya 2024 Masehi. Menanggapi hal ini, pengamat hukum di Jambi memberikan pandangan tajam. Dilansir resmi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, terdapat 17 aduan mengenai perusahaan yang bermasalah terhadap pembayaran THR kepada karyawan, yang mana rinciannya 10 perusahaan berasal dari Kota Jambi, 3 perusahaan dari Muoro Jambi, 1 perusahaan dari Tebo, 1 dari Merangin, dan 1 dari Bungo. Namun dari 17 perusahaan yang bermasalah, tinggal 5 perusahaan yang masih dalam proses penyelesaian, yakni 4 perusahaan di Kota Jambi dan 1 perusahaan di Kabupaten Tebo. Hal ini rupanya mendapat sorotan tajam dari pakar hukum Jambi, Ibnu Koldun. Menurutnya, pembayaran THR oleh perusahaan kepada karyawan sifatnya wajib dan telah diatur kementerian. Artinya, jika perusahaan tidak membayar, pemerintah berhak memberikan sanksi, baik itu sanksi perdata, sanksi administrasi, bahkan pencabutan izin perusahaan. Lanjutnya, salah satu unsur pemerintahan yang berhak memberikan sanksi adalah gubernur. Bahkan gubernur bisa melakukan sita aset kepada perusahaan yang bermasalah. Perusahaan ini, ini kelalaian dan pelanggaran bagi pihak perusahaan. Nah, ini jadi, sesuai dengan aturan hukum, bahwa bagi setiap perusahaan yang melanggar kementerian-kementerian itu ada sanksi-nya. Tentu ya, ada sanksi-nya. Baik itu, sedang sanksi perdata, maupun sedang sanksi administrasi, maupun sanksi pencabutan izin. Dan pemerintah berhak. Pemerintah ini dalam hal tidak terkait, tidak hanya disajar, tapi urut juga punya penang-penang ini. Kenapa regulasinya ini juga terjadi maupun disajari, itu belum tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Kami terwarna yang suara. Tuh. Karena duduk mempunyai kebandangan dalam hal ini, tentang perizinan. Ya kan? Berhak gubernur, ini memberikan kekurangan. Kalau dalam waktu tinggal waktu perusahaan tidak pelaksanakan, ya, pelaksananya aturan, aturasi, setelah juga diperingatan, nah, sesuai dengan ketentuan-tentuan, bisa dicaputin. Nah, penegakan hukum inilah, sebenarnya, ya, penegakan hukum inilah yang sangat diperlukan oleh bagi penerbaga. Kenapa? Inilah bentuk dari kelasan. Halim Adrian, Cik TV, melaporkan.